Rumah pemilu kembali, Saudara Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Grindra Sufmi Dasko menyebut revisi Undang-Undang Kementerian Negara tak membutuhkan waktu yang lama untuk dibahas dan dibawa ke paripurna. Alasannya perubahan yang dilakukan hanya pada satu pasal. Meskipun demikian, Dasko tak bisa pastikan apakah di dalam perubahan tersebut nomenklatur yang diubah akan menambah jumlah kursi menteri atau justru mengurangi jumlahnya. Satu yang dipastikan Dasko, perubahan tersebut bertujuan untuk memberi keleluasaan pada Presiden terpilih untuk menyusun kabinet sesuai janji kampanye. Usulan itu hanya perubahan satu pasal yang kemudian memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kabinet. Sehingga saya pikir pembahasannya tidak akan terlalu lama dan juga apabila kemudian selesai bisa menjadi acuan bagi Presiden terpilih kemudian untuk bisa menyusun nomenklatur apakah kemudian itu memperbesar atau memperkecil itu saya belum tahu tapi yang pasti kita memberikan ruang pada Presiden terpilih untuk menyusun kabinet dan nomenklatur sesuai dengan visi-visi yang sudah disampaikan pada saat kampanye. Terima kasih. Terima kasih.